Pinkan Mambo sembarangan kasih pesan ke Rizky Bilar, cara yang cakepan deh. Pinkan Mambo menyinggung hubungan Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah, sang musisi sembarangan menilai perasaan Rizky Bilar kepada sang istri. Bahkan, Pinkan Mambo tak ragu memberikan sarannya leneh untuk Bilar. Bilar, aku suruh cerai karena aku anggap Bilar itu gak suka sama Lesti. Jadi menurut aku, Lesti jangan buci nanti kayak aku 3 miliar hilang. Ujar Pinkan Mambo mengutip dari kanal Youtube KH Infontainment pada Senin 28 November 2022. Saran yang sama juga diberikan kepada Lesti ke Jorah, agar KDRT tak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Menurut Pinkan Mambo, Rizky Bilar hanya menyukai harta lantaran Lesti ke Jorah kurang cantik. Bilar temen gue, temen baik, tapi Bilar kalau gak suka sama Lesti menurut gue, lu cari yang cakepan deh. Lesti mungkin gak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi banyak duitnya, hati-hati sama duitnya. Cerocos minkan Mambo. Lebih lanjut, ibu 5 anak tersebut bersedia menerima Rizky Bilar, apabila nantinya sudah bercerai. Sama gue aja Bilar, kalau gue mah bisa dipakai kapanpun, terserah. Bilar sama gue, pasti nunduk sama gue, gue servis memuaskan lah ya. Ucap minkan Mambo yang membuat ekspresi putrinya, Michelle Ashley terlihat campur aduk tak senang. Sementara itu, Michelle sendiri bakal dirobitkan Pinkan Mambo menjadi artis seperti dirinya. Oleh sebab itu, Michelle selalu ikut serta dalam segala kegiatan Pinkan Mambo. Bahkan dalam buah acara tersebut, Pinkan Mambo meminta wartawan juga menanyai sang putri. Wartawan juga diminta mereka Michelle Ashley dengan baik. Kok Michelle gak ditanya nih? Kasian dong. Michelle masuk TV gak mukanya? Lumayan kan mukanya? Landas Pinkan Mambo. Sub indo by broth3rmax